Intro Selamat datang kembali di channel Burnet Trader Di video kali ini saya Kamalisa Untuk perkaman pergerakan saham-saham dari sektor Finance, bank-bank besar terutama Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA Kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO Ke delapan BTPS, ke sembilan NHP dan terakhir BNGA Langsung saja kesempatan pertama ada BBNI yang ditutup di harga 5.375 Menguat 0.46% Kalau dilihat detetasi asing itu net by seminggu ini Kalau diboker semarinnya BBNI ada akumulasi Langsung saja ke technicalnya Untuk BBNI naik-naik terbatas Karena ya, minggu lalu itu mau libur natalan Minggu ini mau libur tahun baru Jadi, dari minggu kemarin itu naik-naik terbatas Tapi naik-naik terbatasnya lumayan juga Dia dari 5.150, naik ke 5.375 Itu berarti 3% lebih dia naik ya Hampir 4%, 4.6% Sempat ya, habis itu koreksi Jadi, kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau menurut saya, white NC dulu Ya, kecuali Bapak Ibu yang sabar Ya, kalau turun strategi gaya press down Tapi kalau Bapak Ibu yang mau trading cepat Swing pendek Ya, nanti sabar Akan dikasih kesempatan Kalau market itu selalu memberi kesempatan Tunggu aja, sabar ya Memang nggak selalu setiap hari bisa entry di saham yang sama Misalnya BBNI Karena ya, kondisi catnya Kondisi harganya juga tinggi Nggak selalu, tapi kan diberi kesempatan Contohnya Nih, dia kena resisten 5.375 Dia turun dulu Ke 5.000 dikasih kesempatan kan naik Beli, bisa profit-pasting Bisa profit-pasting Terus turun lagi, dikasih kesempatan kan Masuk lagi, dan naik lagi Ya, itu Yang penting area bawahnya ini Dimana Bapak Ibu kira-kira mau entry Atau cicil-cicil Tau seperti apa Support-nya sudah terbentuk kan 5.000, yaudah Tinggal skenario Bapak Ibu aja Tinggal kira-kira dimana nih Melihat candle-nya seperti apa Contohnya ya ini Ada candle pembalikan arah Di area support kuat 5.000 Ya, udah Coba aja entry pas saat rebound Abis itu di kondil seperti ini Dia coba jebol 5.250 Dan naik, yaudah Ini kan support minor Bisa dipakai 5.200 Ya, naik turunnya itu bisa 4% Sampai 5% Kalau big cap Ya, itu sudah area support Nah, seperti itu Ya, untuk BBNI Ya, ini ada pola cup and handle Apakah mungkin terjadi Nanti kalau menurut saya Bisa naik Tapi Untuk mencapai 6.000 Kayaknya agak susah Mungkin ya loh ya Di Januari Mungkin naik sebentar Abis itu diguyur Kita kan nggak tahu Yang pastinya Area-area all time high itu Sudah area-area siap-siap Pada profit taking Yang punya dari bawah Atau market makernya Sudah mulai Coba jualan Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Sebelumnya ada pola Escanding triangle Terus dia rebound Retest lagi Nah, seperti ini Terus dia membentuk Pola cup and handle Atau pola Escanding triangle Ini momentumnya Harusnya bisa nih ya Ke 6.000 Tahun depan Cuman ada prosesnya lah Kita lihat aja ke depannya ya Seiring dengan fundamental Makin oke Laporan keuangan juga oke Laba makin bertumbuh Ya, sangat mungkin Ke 6.000 Bahkan bisa lebih Seperti itu Untuk BBNI Kalau untuk trend Jangka pendeknya Seminggu ke depan Di awal Januari Itu lebih ke WTC dulu Kecuali Bapak Ibu Yang mau sabar menunggu Kalaupun turun Yaudah saya beli lagi di bawah Ya boleh Kalau Bapak Ibu Untuk trading Jangka pendek Harga sekarang Kurang ideal Lebih ke wet and see Ya Seperti untuk BBNI Langsung saja Kasih selanjutnya Ada BMRI Yang ditutup di harga 6.050 Terkoreksi 1,22% Kalau dilihat Transaksi asing net Bye Kalau debaker sebenarnya BMRI diakumulasi Langsung saja Ke teknikannya Untuk BMRI Kalau BMRI Juga ada peluang Ya Cuman ini harga-harga atas Apakah mampu rebound Kalau melihat volume Nggak terlalu kuat Banteng detektornya Juga Biasa saja Walaupun ada akumulasi Tapi akumulasi Biasa saja Jadi Ya kita lihat aja Minggu depan Kalau ditanya Untuk trading Jangka pendek Bisa nggak untuk swing Kondisi sekarang Kalau menurut saya Kurang ideal Tapi lihat aja nanti Ya Karena market ini kan Selalu berubah-ubah Beli atas Belum tentu turun Bisa aja Tambah naik Ya tadi Lihat pas market Perjalan Apakah ada Bang power Bagaimana dengan volume Atau lainnya Ya Seperti itu Untuk yang sudah kebeli Yang penting Sabar aja Bapak Ibu Simpan aja Mungkin 6 bulan ke depan Harusnya si profit juga Dengan harga sekarang ya Strateginya tinggal mungkin 1-2 kali Everest down aja Ya bagaimana cara Everest downnya Bapak Ibu Tinggal atur Masing-masing Kalau bingung Mau tertata Everest downnya Beberapa kali Bapak Ibu Bisa join Di Grup Komunitas Youtube Borneo Trader Pilih yang pro trader Disitu ada cara Everest down Khusus juga Saham-saham Finance Bagaimana cara Everest downnya Beda dengan Saham-saham Umumnya Ya Karena Saham Finance tuh Rata-rata Modalnya gitu kan Dari tabungan Atau dari kasal ya Kalau nggak salah namanya Kasal Uang masyarakat Atau uang yang Penabung Nasabah Nah itu beda caranya Bisa tonton Dan juga nanti Mungkin di tanggal 31 atau tanggal 1 Saya buatkan video Untuk Bapak Ibu Pilihan Saham-saham Yang berpotensi Rebound di Januari Ya Seperti itu Untuk BMRI Kalau kondisi seperti ini Ya sabar aja lah Kalau Bapak Ibu yang punya Dari bawah Jagain aja profitnya dulu Karena ini rawan Tapi kalau melihat Semar Kemarin itu Asing masih net buy Kalau dihitung Sebulan Desember Asing itu Masuk 4,6 Triliun Kalau dihitung selama Seminggu Itu asing ya Seminggu kemarin 3 hari ini Asing masuk 2,68 triliun Jadi Sangat besar ya Asing masuk Jadi menarik Dan Kalau dilihat kemarin Asing masuk lagi 776 miliar Di hari Jumat Berarti ini kan Pergerakan Flow Atau money nya Ini beda Dengan Tahun sebelumnya Yang sepi Dan market Kurang bergairah Nah ini kan beda Coba lihat Time frame bulanan ya Gambaran bulan lalu Itu seperti apa Tahun lalu maksudnya Wah Desember naik juga ya Desember Oh Desember nya koreksi Nah ini kan beda Desember naik Naiknya 3% Jadi menurut saya sih Cukup oke lah ya Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan Harusnya nih Nge-base nya nih All time high Jadi ada peluang All time high Untuk BMRI Jadi seperti itu aja Untuk BMRI Menarik juga diperhatikan Bapak Ibu Bagi yang punya Yang belum punya Tinggal tunggu Lihat momentum aja Kalau mau masuk nanti Untuk BMRI Langsung saja Kesan selanjutnya Ada BBRI yang ditutup Sama harga penutupan Hari sebelumnya Di 5.725 Kalau dilihat Dari transaksi Asing Net buy Kalau di boker semuanya BBRI Ada akumulasi Dari RxJTMG Langsung saja Ke tekniknya BBRI Kemarin tanggal 29 Itu Kumdet Dividend Interim ya 84 Per lembah saham Berarti gak sampai 2% Ya biasa aja lah Gak masalah Gak ngaruh Kayaknya Kalaupun open gap Down Ya Potensi ditarik naik Dan Coba lihat Apakah all time high BBRI High nya di 5.750 Sebelumnya High nya Di 5.750 Biasa ya Belum all time high Ini BBRI Sama aja ya BBRI Belum all time high Masih sama Seperti Di bulan Agustus High nya itu Ada di 5.750 Jadi Seperti itu Untuk BBRI Tapi peluang besar Si all time high Di Januari Naik sedikit Mungkin bisa lah Kayaknya sih Marker-marker nya Ya bisa-bisa aja Kan All time high nya Digoreng dulu Mungkin naik Ya habis itu Seperti apa ya Kita lihat Karena ini harga-harga Pucuk Dan juga BBRI itu Terus uptrend Belum ada Membentuk swing low Yang Ya cukup dalam lah Yang mematahkan Uptrend channel nya Ini kan biasa Seperti ini nih Gimana sih Mematahkan uptrend channel Ini contohnya Ini uptrend channel kan Januari awal Terus dipatahkan Dia nge swing Swing low Nge base Lama Terus naik lagi Nah seperti itu Untuk BBRI ini kan BBRI terus uptrend Pasti gak Dia ada Mematahkan Trend uptrend nya Pasti ada Dia mematahkan Trend uptrend nya Kemana sih Kira-kira Kalau dia nih Down trend Kalau melihat Historinya di Agustus Sampai Oktober 2 bulan yang lalu Dia itu Turun Hampir 15% Cukup dalam ya Padahal itu sudah ideal Kalau Bapak Ibu itu hitung ya Jadi ya nantilah Kita lihat Dimana kira-kira High nya Dan dia koreksi Kemana Mungkin yang besar sih Tetap di atas EMA 200 nya Ya Untuk pergerakan BBRI Tapi itu masih Panjang lah ya Jangan lihat Lihat trend Jaka pendeknya aja Kalau Bapak Ibu yang Untuk investasi Mungkin Simpan setahun ke depan Cari profit Setahun ke depan Misalnya cari 6% Aja saya cari profit Nanti mungkin Saya everstone nya 2-3-4 kali mungkin Ya bisa juga Strateginya Ada strateginya juga Seperti itu ya Harusnya sih Kalau cuma 6% 8% Atau 10% Itu bisa dapat lah Kalau di satu saham Yang penting ya Strategi Eprice down nya aja Seperti apa Kalau dilihat DTM rembulanan Volumenya Biasa aja ya Nggak ada peningkatan Tapi dia berhasil Mengarah ke resistennya lagi Resisten Altime high nya Kondisi seperti ini Ini ya Keliatannya lah ya Kalaupun koreksi Kalaupun Nggak mampu Altime high lagi Lanjut tinggi Banget Mungkin sedikit aja Altime high terus koreksi BBR itu Ada potensi Nanti support kuatnya itu 5000 Karena itu dulunya adalah Resisten Ascending triangle nya Yang mestinya dijaga Nanti kan misalnya ini patah Patah trend uptrendnya Jadi Paling patahnya itu Kali 5000 Atau Ya maksimal 4800 lah itu Kalaupun crash Untuk DSG ya Untuk BBRI Jadi aman Kemungkinan besar juga BBRI Yang nge-base Ini time frame bulanan ya Bisa noise Agak noise Kalau gambaran seperti ini Tapi ya itu Sudah terlihat Gambarnya Mestinya support Kuatnya nanti Itu bisa di 5000 Atau 4800 Tahun depan Maksudnya Untuk BBRI Kita lihat Ya Seperti untuk BBRI Langsung saja Keselan selanjutnya Ada BBCA Yang ditutup di harga 9400 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat Datasasi asing Itu terus net Baik Altime Kresmennya BBCA Di akumulasi Langsung saja Ketikannya BBCA Highnya Di 9450 Highnya Hari kemarin Di 9450 Berarti Belum Altime High Sedikit lagi Kenapa Nggak di Altime High Sama market maker Kita nggak tahu ya Rencananya seperti apa Yang pastinya Mungkin minggu depan Ditarik Altime High dulu Kalau market Langsung Ribbon Hijau pekat Pendorongnya Kemungkinan besar Kalau hijau pekat Langsung open gap up Itu Big Bang Jadi kemungkinan Big Bang Altime High BBRI Altime High BBNI mungkin Altime High BMRI dan BBCA Kita lihat aja Cuman harga sekarang Kurang ideal Kalau Bapak Ibu baru Maksa beli Masa mau beli di pucuk Memang bisa naik Cuman naik Naik terbatas Kalau kondisi seperti ini Udah agak rawan Karena ESG juga Sudah Belum ada koreksinya Ya takutnya sih Ya koreksinya itulah Kalau Bapak Ibu Strategi approach down Sih nggak masalah Tapi bagi Bapak Ibu Yang mau cari profit pendek Ya kemungkinan Kalau yang pakai stop loss Saya stop loss Karena ya ini harga pucuk Jadi kurang ideal ya Kalau Bapak Ibu Yang mau trading jangka pendek Beda cerita Dengan swing Mungkin 3-6 bulan Atau setahun ke depan Itu beda cerita Beda strategi Ya jadi Banyak cara Mencari profit Di pasar modal Atau saham ini Ya Kalau ditanya Mana yang bagus Ya Hanya Bapak Ibu yang tahu Karena Bapak Ibu Yang mengalami Atau mengetahui Profil resiko Bapak Ibu Nah seperti itu Untuk BBCA Langsung saja Kesan selanjutnya Ada BBTN Yang ditutup Diaga 1250 Menguat 0,4% Kalau dilihat Data tersaksi asing Net Sel Kalau dibuka Semuanya BBTN Ada akumulasi Langsung saja Ketanikannya BBTN Ribbon 1200 Nah ini Menarik Cuma BBTN Ini lebih ke Alpha nya Sektor Property Kalau Property Jalan itu Biasanya dia Ngekor juga Tapi ya Seiring dengan Big Bang juga Biasanya Cuma Kalau Bapak Ibu Perhatikan MACD nya sudah Golden Cross Arahnya atas Barchat detrosonol Terbentuk Volume Lumayan meningkat 5 hari kebelakang Semoga saja Momentumnya Di Januari Tembus 1300 Kalau dia tembus 1300 Dan aman Bertahan Menarik Di Januari Bisa sampai 1400 Ada potensi Upside 10% Tarik seperti ini Karena beli harga pucuk Ya 10-12% Itu bisa Kalau Bapak Ibu Mau stop loss 6% 7% Karena Bapak Ibu Belinya di pucuk Kalau Bapak Ibu Beli di harga 1200 Dan sabar Waktu itu Ya bisa Risk nya kecil saja Kalau beli di support Paling 34% Sekarang sudah 2 kali lipatnya Cut loss nya Karena belinya Harga tinggi Tapi Kalau menurut saya Condong Arahnya lebih ke atas Ada sinyal Kalau dilihat Dari time frame bulanan Biasa saja ya Koreksinya juga Biasa saja Harusnya sih oke ya Tinggal tunggu Tembus 1300 Tembus minggu depan Bagus Subtrend double bottom Minimal 1400 Arah Untuk BBTN Seperti itu BBTN Langsung saja Kesem-kesan Selanjutnya Ada BDMN Yang ditutup Di harga 2780 Tar koreksi 0,71% Kalau dilihat Data transaksi asing Net sell Kalau dibuka Resumahnya BDMN Ada akumulasi Langsung saja Ke technical nya Untuk BDMN Koreksi biasa ya Cukup menarik nih Untuk BDMN Tapi tunggu tembus 2850-an Itu lah ya Atau 2400 Langsung saja ke technical nya BDMN Koreksi wajar Cukup oke nih Apalagi bisa tembus 2800 Minggu depan Menarik nih Kemungkinan besar Bisa Ngeswing atas 3000 Arahnya Support nya masih pakai 2740 Atau 2700 Itu lah Support nya Nggak perlu nyampein 2600 Kalau Bapak Ibu Mau sabar menunggu Bisa Pokoknya Untuk BDMN Masih sama analisanya Kalau dia gagal Bertahan di atas 2700 ke bawah dulu Dan itu prosesnya Lama untuk naik lagi Kalau mau naik Langsung naik Minggu depan Nggak ada lagi cerita Turun Di bawah 2700 Untuk BDMN Kalau dilihat dari Time frame bulanan Koreksinya biasanya Volume nya juga mengecil Jadi ya Masih Oke lah Tinggal tunggu tembus 2800 Tembus minggu depan Bagus tuh Tutup di atas 2800 seminggu ke depan Seperti itu BDMN Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Arto Yang ditutup di harga 2900 Menguat Terkoreksi 1,36% Kalau dilihat Data tersaksi asing Net Baik Kalau di bekas Smart nya Arto Hampir sama Antara akumulasi Dan distribusi Langsung saja Ke tekniknya Arto Belum kemana-mana nih Sayangnya sih Dia jebol 3000 ya Ya 2900 Ini lah Kondisi sekarang Ya dia di area Base nya lah Ya bisa lah Ini dipakai ya 2880 itu bisa lah Masih dipakai ya Toleransinya ya Itu udah Nggak boleh lagi Kalau dia turun Dari 2880 Tutup di bawah itu Ya 2500 Arahnya Itu aja Ya Ini ada terkonfirmasi Juga Nantinya Bisa Rounding top Atau Cup and handle mini Bisa seperti ini juga Gambarannya Hati-hati nih Dia sideways ya Sideways seperti ini Antara Minggu depan itu Ada peluang Ditarik Naik ke atas Atau 2500 Arahnya Kalau saya sih Stop loss dulu Kalau dia jebol 2880 Ya Potensi besar Ke 2500 Kalau Bapak Ibu Mau Everest Ya bisa di area bawah 2600 2500 Itu bisa Ya pokoknya Dari 2600 Itu bisa Kalau mau bagus Harus rebound Minggu depan Nggak ada cerita lagi Jebol 2880 Kalau dilihat Dari time frame Mingguan Itu koreksi Volume kecil Dan Bisa dikatakan Ini doji Doji mini Jadi ya Harusnya Minggu depan Itu rebound Kalau mau Memang Bagus Kalau dilihat Dari time frame Bulanan Volume nya Besar juga Koreksinya Tapi ya Nggak masalah Semoga aja Nggak turun Langsung rebound Biar aman Selasa Langsung rebound Kalau bisa Tembus 3000 Selasa Sudah cukup aman Untuk karto Seperti itu Untuk karto Langsung saja Kesempatan selanjutnya Ada BTPS Yang ditutup Dage 1690 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat Dari transaksi Asing Netsell Kalau dia Bokers Btps Ada akumulasi Walaupun TP Langsung saja Ke teknikannya BTPS Yang mencoba Kembali rebound Kondisi sekarang Di pertengahan Nah ini Kalau Bapak Ibu Mau trading plan nya Kalau mau beli Di area 1700an Ya stop loss nya Di bawah 1580 Seperti itu Kalau dilihat Dari time frame Mingguan Dia naik Dengan volume Yang nggak terlalu signifikan Tapi ya Memang karakternya Seperti itu ya Dia tuh naik-naik Tipis saja Naik-naik tipis Tapi bisa saja Naik terus Nah dibuang Setelah dia naik 4 hari Dibuang Dalam 2 hari Habis itu naik lagi Kita lihat saja Pokoknya Untuk BTPS Bagi Bapak Ibu Yang punya Yang mau trading Jangka pendek Ya 1580 Itu support Yang harus dijaganya Kalau dilihat Dari time frame Bulanannya Belum kelihatan Belum kelihatan Yang cukup signifikan Sinyal-sinyalnya Belum terlalu Konfirmasi Masih Perlu Menunggu Beberapa candle Di time frame Harian Ataupun ya Mingguan ya Harga sekarang Harga nanggung Jauh dari support Tergantung Bapak Ibu Bagaimana strateginya Aja Untuk BTPS Kalau dilihat Trendnya Kira-kira kemana sih Ada peluang Masih naik ke atas Karena dia terus Membentuk Hayar-hayar Arah terdekat itu 1.800 Di Januari Kalau jalan Minimalnya loh Minimalnya di Satu minggu ke depan Tapi kembali lagi Disclaimer Untuk BTPS Langsung saja Kesem selanjutnya Ada NISP Yang ditutup DG 1180 Terkoreksi 0,84% Kalau dilihat Dari transaksi Asing Netcell Kalau dibuka resmennya NISP Didistribusi Langsung saja Ketejnikannya NISP Masih sama Analisanya Selama di atas 1.150 Untuk trend Jaka pendeknya Masih aman Apalagi dia harga matuk Koreksinya belum kecil Kalau dilihat Dari tempera mingguan Konsolidasi Konsolidasinya Bagus nih Ya kayaknya Nunggu momentum aja Semoga momentumnya Minggu depan Ada potensi Ditarik naik Pokoknya supportnya Pakai 1150 itu Jangan jebol itu Untuk NISP Langsung saja Kesem terakhir Ada BNGA Yang ditutup Di harga 1.695 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat Dari transaksi Asing Net Baik Kalau dibuka resmennya BNGA Ada distribusi Langsung saja Tekniknya BNGA Mulai pelan-pelan Naik ya Cuman Belum ada momentum juga Tapi volume meningkat Coba lihat Bandar detektor Ada big distribusi Dari CCGR Tapi gak masalah lah ya Cuman kalau Bapak ibu baru beli harga sekarang Terlalu beresiko nih Ini memang Levelnya Antara benar Ditarik naik Atau dibuang Karena di area Residen Dan lagi konsol Di range pendek Pola-pola sumnya Biasanya ya itu Naik cepat atau turun Minggu depan lah Konfirmasinya Kenapa gak minggu ini ya Karena memang gak ada momentum Minggu ini juga sepi kan Saham-saham naik dikit Kempes Naik dikit Kempes Apalagi AISA kemarin AISA itu naik Sudah cukup tinggi Terus kempes Ada yang nyangkut Pasti Sampai 10% ya Turunnya AISA Coba lihat ya 11% ya Nah itu Jadi untuk BNGA Wait NC aja dulu Atau lihat Hari Selasa nanti Kalau memang ada Buying power Tembus 1700 Ya naik katanya Bisa buy on breakout Cari profitnya ya Gak usah jauh-jauh Kalau dikasih 3-4% 5% ya bungkus Gitu ya Buy on breakout Kalaupun untuk swing Juga boleh ya Bagaimana strategi Apakah nantinya Kalau dia Pas Bapak Ibu Buy on breakout Dan dia kembali turun Gagal bertahan Di atas resisten Misalnya 1700 Atau 1690 Di bawah itu Bapak Ibu Stop loss dulu Juga bisa Ya Untuk BNGA Kalau saya Lebih ke Wet NC lah Kalau kondisi sekarang ya Kurang menarik Untuk BNGA Seperti itu Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak Ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini sampai selesai Apabila channel Borneo Trader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bumpertimbang Bapak Ibu Dalam membeli Menyimpan Dan menjual Bisa klik Tombol subscribe Dan nyalakan Kalau di channel Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan di kolom komentar Dan bagi Bapak Ibu Dan teman-teman Teman-teman yang baru Belajar trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat Trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Sam-sam-nya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chat-nya Dan juga free Konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan